Kemungkinan duet antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 semakin santer diberitakan. Jika nantinya para pau pendukung Prabowo dan Ganjar disatukan, bakal bisa terbentuk kondisi besar di Pilpres mendatang dan Capres dua poros. Ketum Perindo Haritan Sudipio menilai, koalisi gemuk tidak menjamin akan membawa kemenangan bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mendatang. Jawaban HT ini sekaligus merespon terkait bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo. Menurut HT, koalisi yang gemuk yang terlalu banyak diisi parpol justru akan rumit, dalam artian pembagian tanggung jawab dan tugas-tugas. Selain itu, ia menilai kemenangan di Pilpres 2024 tak hanya ditentukan oleh kekuatan parpol berpukung, namun juga pada sosok figur calon itu sendiri. Diketahui hingga saat ini, yang sudah mendeklarasikan diri komplit, yaitu Baca Pres dan Baca Wapres adalah pasangan dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sedangkan dari pihak Ganjar Pranowo, ataupun Prabowo Subianto, sama-sama belum mendeklarasikan siapa yang akan menjadi cawapres mereka. Hal inilah yang membuat muncul bahwa ada kemungkinan duet antara Prabowo dan Ganjar. Namun, dari pihak Gerindra sendiri sudah menegaskan bahwa nantinya, jika dari pihak PDIP ingin bergabung ke koalisi, maka yang harus menjadi cawapres adalah Prabowo. Sedangkan, jika PDIP ingin bergabung, maka Ganjar lah yang akan menjadi cawapres Prabowo. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan dari kedua belah koalisi, baik dari PNP dan juga Koalisi Indonesia Maju. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kan Pak Prabowo baru dibutung oleh Partai Demokrat, artinya menjadi koalisi yang besar gitu Pak. Kalau dari koalisi Pak Ganjar sendiri, apakah ada kekhawatiran melawan Pak Prabowo dan koalisi-koalisi? Kalau saya melihatnya, Bilpres itu lebih ke-figur cawapres sama cawapres ya. Kalau partai relokansinya itu tidak terlalu segerikan. Saya masih percaya Bilpres itu sangat terkantung dari kukur cawapres dan kawapres. Berarti semakin gemuk koalisi tidak menjaminnya Pak? Koalisi yang gemuk, saya rasa tidak marah ribet ya. Ribet dalam arti bagaimana mereka menanggap kebahagiaan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!